Intro Ya menarik banget kemarin acaranya Pak Jokowi di IKN ya Di lokasi yang akan dibangun ya Atau titik nolnya dari Ibu Kota Negara yang baru Luar biasa Pak Jokowi menyebut itu acara sebagai bukti kebinekaan kita Ya tapi yang lebih menarik adalah Sebenarnya di luar acara itu Asumsi-asumsi yang kemudian keluar atau tidak Ada kaitannya sama Ibu Kota Negara itu Sekarang ini gue tapping atau gue merekam konten gue ini di jalanan Yang di sekitar Jakarta Selatan yang lagi kena macet parah Nah yang gue maksud dari obrolan asumsi Ataupun wacana-wacana Ataupun kemudian analisa-analisa banyak orang terhadap kegiatan Pak Presiden Jokowi kemarin adalah Salah satunya adalah tentang apa yang dibawa oleh gubernur-gubernur yang diundang ke lokasi acara itu Tidak semua gubernur datang Ada 6 yang tidak datang dan diwakilkan oleh wakilnya atau yang mewakili Dan 6 orang yang gak datang itu adalah karena dia sakit Karena gubernur itu posisinya memang tidak sehat Sesuai dengan pernyataan dari Sekretariat Presidenan ya Ada yang menarik yang pertama adalah Apa yang dibawa oleh ANIS Semua diwajibkan bahwa tanah dan juga air 1 liter Yang harus diambil dari daerah masing-masing sebagai perlambang Tanah dan air dari 34 provinsi Itu yang menjadi soko guru menjadi tiangnya Ibu kota negara yang baru ini sebagai bentuk persatuan Indonesia Pinika Tunggal Ika Nah yang dibawa ANIS itu Akhirnya entah dari mana tapi tanahnya Tanahnya itu dari sebuah tempat Yang punya cerita yang tidak bagus pada awalnya Yaitu kampung akuarium Entah maksudnya apa dia membawa tanah dari situ Kalau yang lain itu diambil dari tanah-tanah yang secara kultur Secara budaya Secara mitos di daerah itu Sebagai tanah yang wingit Tanah yang keramat Atau tanah yang punya legenda Punya cerita Apapun Tapi ANIS mengambil tanah dari kampung akuarium Dan menurut beberapa orang ini Gayanya ANIS Menyindir Pak Jokowi Apalagi dengan kata-kata semoga Ibu kota negara yang baru ini dibangun Tanpa melupakan rakyat yang kecil Atau yang meminggirkan rakyat Ini menurut gue sih ya Menurut gue Statemennya ANIS ini Bukan statement seorang negarawan Kita tahu ANIS memang nyinyir Omongannya nyelekit Tapi Apa yang dia sampaikan kemarin Apa yang dia simbulkan kemarin Itu menurut saya adalah Lebih kepada Sahwat dendamnya ANIS ANIS menurut saya adalah Bukan pemimpin yang baik Dia adalah pendendam yang sempurna Dia Hanya Memfeeding Dia hanya memberi Nafkah kepada dendam Pribadinya Dendam mungkin kepada Pak Jokowi Karena pernah dipecat Dendam karena banyak pendukung Jokowi itu Tidak suka dengan ANIS Dendam karena apa yang Pak Jokowi kerjakan di DKI ANIS tidak sampai Setengahnya saja tidak sampai Prestasinya Mungkin itu Atau juga dia sedang memelihara Konstituennya Yang adalah pembenci Jokowi Pembenci Ahok Orang-orang yang menjadi gubernur sebelum ANIS ANIS sedang Mempertontonkan Sebuah adegan dendam politik Kepada presiden Kepada atasannya Dalam struktur pemerintahan Gubernur adalah bawahan presiden Silahkan tonton videonya ini Terima kasih telah menonton Lalu komentar-komentar pun banyak Berhamburan Di sosial media Mengkritisi apa yang ANIS sampaikan ANIS bisa saja menjadi seorang asshole Menjadi seorang Yang menyebalkan pada sisi yang lain Tapi Di acara yang menurut saya cukup sakral itu Mau tidak mau Seharusnya sebagai seorang gubernur Yang untuk pertama kali Justru dia yang dipanggil oleh presiden Dia menunjukkan kelasnya Tapi ANIS tidak main disitu ANIS tidak memanfaatkan matitus Untuk menunjukkan dia seorang negarawan Disanapun ANIS konon malah kampanye Ketika sholat subuh Dia menyapa warga-warga di daerah sana Iya curi momen ya Luar biasa Kita Menyayangkan sikap ANIS Boleh saja memelihara kebencian Kepada presiden Jokowi Boleh saja itu haknya ANIS Dan menurut saya ANIS mempertontonkan Sebuah sikap yang buruk Ketika dia mengutang atik Persoalan ibu kota lama Di depan presiden Di depan 33 Kepala daerah lainnya Gubernur lainnya Tempat titik Nol Dari ibu kota baru Di depan orang-orang yang punya harapan banyak Di depan Orang-orang yang memiliki Cita-cita dan visi yang tinggi Terhadap ibu kota negara yang baru ANIS mempertontonkan Kelicikan Kepicikan Sifat dendam seorang Pemimpin Sebuah ibu kota Kita tahu Acara di KN itu Ada sebuah acara simbolik Dan simbolik Dalam kehidupan Budaya Indonesia Itu masih kental Kita tidak tahu Apakah ANIS termasuk Yang tidak mendukung Kita tidak peduli Kita tidak peduli Pendukung ANIS Tidak menyugai acara itu Kita tidak peduli Kita juga tidak peduli Kalau kadrun-kadrun itu Mencap acara itu Sebagai sebuah Bidah Sebagai sebuah acara yang Tidak ada Dalam Tata cara Beragama Sebuah acara yang Menurut mereka Lebih kepada syirik Kita tidak peduli Mereka menyampaikan itu ya Karena memang Apa yang dikerjakan Jokowi Mereka tidak setuju Gitu Mereka berharapnya ya Jokowi kumpul di Monas Kemudian ada Solat jamaah Di halaman Monas Itu mungkin harapan Tapi ya mimpilah Jangan menari Di genderang kadrun Acara IKN Menurut saya adalah Acara yang luar biasa Acara yang videonya Bisa menyedot Emosional Masyarakat Indonesia Betapa kita rindu Dimana seluruh Pemimpin bersatu Dimana seluruh Pemimpin Mengedepankan Ke Indonesia Dimana seluruh Pemimpin daerah Bergumpul bersama Membicarakan Asib bangsa Saya yakin Pak Jokowi tahu Perlambang yang dibawa Anis Pak Jokowi sangat tahu Apa makna tanah Dari kampung Akwarium yang dibawa oleh Anis Pak Jokowi adalah orang yang Bicara dengan lambang Beliau adalah orang Jawa Beliau orang Jawa Solo Orang yang bicara Dengan perlambang Dengan simbol Dan Hanya Pak Jokowi yang mampu Menahan Emosi dengan Sudah dengan Cara yang sangat Paripurna Beliau adalah orang yang Mampu menyembunyikan Amarah Dalam level dewa Beliau adalah orang yang Tidak mudah Dibakar Begitu saja Seorang Jokowi Pasti memiliki Sesuatu yang Akan membuat Kita Tertawa pada akhirnya Anis silahkan saja Diperbudak Dengan dendam-dendam Silahkan saja Anis Mengeluarkan Emosi Di ujung-ujung Pemerintahannya ini Ya karena Hanya dengan dendam Itulah sebenarnya Anis ini bisa sampai Dengan kondisi sekarang Kita tahu Anis justru Lebih Peduli Terhadap Egoisme Atau dendam-dendamnya Daripada Kemudian misalnya Kerukunan Terbukti pada pilkada Melawan Ahok dulu Mana peduli Anis Dengan apa yang dia lakukan Sebenarnya Ketika dia menggunakan Jurus-jurus Yang kemudian Menjadikan pilkada Atau pilgub DKI pada 2017 Adalah pilgub Yang paling menjijikan Kita tahu Bagaimana Anis Mengabaikan Kerukunan kita Dengan Membawa-bawa Isu-isu agama Dalam kampanyenya Kalau kemudian Anis terlihat Sangat nasionalis Terlihat Pluralis Setelah menjabat Dia menggunakan Resource-resource Dia sebagai Seorang gubernur DKI Untuk melakukan itu Sehingga ketika Ditanya oleh Wartawan pun Bahwa dia Clear Dia tidak Memainkan isu agama Ketika menjabat Ya iya Kita gak membicarakan Setelah menjabat Sebelum Cara-cara yang dilakukan Itulah Seperti juga sekarang Dia memainkan Isu Membawa tanah Sebagai simbol Tersebagai sindiran Dia kepada Jokowi dan juga Ahok Sayang sekali Kalau memang Anis punya rencana Maju sebagai Seorang kandidat presiden Sebaiknya dia Berfikir luas Berfikir lebih Lebar Berfikir lebih Arif bijaksana Bukan dengan Memanjakan emosinya Memanjakan Dendamnya Melakukan hal-hal Yang meskipun Hanya bisa dibaca Oleh orang-orang yang berfikir Bahwa apa yang Disampaikan Anis Ketika dia ke Ibu Kota Negara Baru Itu adalah Bagian dari dia Memfeeding dendamnya Anis Memerintah Jakarta Dengan dendam Anis dendam kepada Giring Niji Maka dia melakukan Tes sound system Di JIS itu Mengundang Ex-bandnya Niji Itu adalah cara Dia meluapkan dendam Anis sebenarnya Memang tidak peduli Dengan masyarakat kecil Anis hanya memelihara Masyarakat Masyarakat kelas Menengah di DKI Oleh karena itu Sampai dengan Anis Dituntut Dan dinyatakan bersalah Oleh pengadilan PT UN Untuk membersihkan Mengeruh kali Itu adalah bagian Atau bukti Paling kuat Bahwa Anis Tidak pernah Peduli dengan Masyarakat kecil Anis Anis Berhasil survei Perkembangan kemudian Perkembangan ke depan Dan saya yakin Jokowi Mengundang Anis dan juga Gubernur lain Ke Ibu Kota Negara Baru Ke titik nol Mungkin saja Itu juga Sindiran Pak Jokowi Kepada Anis Terhadap rumah DP nol Saya Mas Jopre Dan ini Konsen Jalan Terima kasih